Halo semuanya kembali lagi di channel youtube ladang sosmed Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara scroll otomatis di aplikasi snack video Seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube ladang sosmed Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah disini teman-teman kita butuh satu aplikasi tambahan kita bisa dapatkan di playstore Kita langsung saja masuk ke playstore Kemudian teman-teman klik disini assistant click Nah seperti ini kita search Nah jadi untuk aplikasinya seperti ini teman-teman bisa lihat Nah kalau kalian sudah ketemu langsung saja di install Nah kebetulan disini saya sudah install untuk aplikasinya Kalau sudah terinstall langsung saja kita buka Nah oke ini kita izinkan Kemudian kita lihat aplikasi terinstall Ini assistant click kita klik Kemudian kita aktifkan Kemudian kita izinkan Nah oke ini sudah mulai Nah oke jika sudah untuk memulai aplikasi ini Kita klik saja mulai layanan Kemudian kita klik battle Nah jika sudah muncul seperti ini Tandanya kita sudah bisa untuk scroll otomatis Nah oke kita langsung saja buka untuk snack videonya Untuk mulai scroll otomatis Disini teman-teman harus klik dulu Icon tanda panah ke atas ini Kita klik Kemudian kita buat Atau kita tarik garis dari bawah ke atas Seperti ini Nah oke jika sudah Kita bisa klik pengaturan ini Untuk mengatur supaya Waktu swipe nya itu tidak terlalu cepat teman-teman Nah ini 10 kita bisa ubah menjadi 5000 Supaya waktu scroll nya itu tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat Nah oke jika sudah langsung saja kita checklist Nah untuk memulainya kita langsung saja klik icon play ini Kemudian kita klik play Nah di bagian sini teman-teman jika masih 0 Teman-teman bisa atur menjadi 5 detik Atau terserah teman-teman Oke jika sudah langsung saja kita klik play Nah jadi seperti ini teman-teman Untuk videonya itu tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lama Untuk scroll otomatisnya Nah seperti ini Jadi teman-teman tidak perlu lagi untuk Men scroll-scroll manual pakai tangan kalian Nah ini Nah jika sudah mencapai 5 menit Atau 10 menit teman-teman harus berhenti Supaya tidak terdeteksi oleh snack video Jika kita disini menggunakan assistant click Nah jadi jika sudah 5 menit Teman-teman harus klik berhenti atau stop Nah untuk memberhentikan scroll otomatis ini Kita klik saja stop ini Ini tanda merah ini Kemudian kita bisa Untuk keluarnya kita bisa klik close ini Nah oke udah Sekarang untuk scroll otomatisnya Sudah tidak berjalan lagi teman-teman Seperti ini Jadi ini kita harus scroll manual lagi Seperti semula Oke semuanya itu tadi tutorialnya Cara scroll otomatis di aplikasi snack video Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan Bermanfaat dan selamat mencoba Sampai jumpa